Perkenalkan nama saya Nisa Setiani Fujilestari dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Semester 4 di Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung Ya baik, disini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Perkembangan kepribadian dan perkembangan keagamaan pada anak usia dini Nah, untuk poin yang pertama, perkembangan kepribadian Saya akan membahas tentang pengertian kepribadiannya itu dulu yakni istilah kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris sering disebut personality sedangkan istilah personality secara etimologis berasal dari bahasa Latin yakni person atau kedok dan personer atau menembus Nah, menurut Abin Samsyuddin Makmu pada tahun 1996 Kepribadian dapat juga diartikan sebagai kualitas perilaku individu yang tampak dalam melakukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan secara yuni Keunikan penyesuaian tersebut sangat berkaitan dengan aspek-aspek kepribadian itu sendiri yaitu meliputi beberapa aspek nih yang terdapat disini tercantum ada 6 aspek yang pertama, karakter kedua, temperamen ketiga, sikap keempat, stabilitas emosional kelima, responsabilitas atau tanggung jawab yang keenam, sosialibilitas Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian ada 5 poin yang pertama, fisik kedua, intelijensi ketiga, keluarga keempat, teman sebaya atau peer group dan yang kelima, kebudayaan Nah, untuk poin selanjutnya ada perubahan kepribadian nih Menurut Fenton, Ahalwak pada tahun 1956 mengklasifikasikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kepribadian ke dalam 3 kategori yang pertama, ada faktor organik seperti yang kita sering dengar makanan, obat, infeksi, dan gangguan organik Nah, untuk yang kedua, faktor lingkungan sosial budaya Nah, seperti pendidikan, rekreasi, dan partisipasi sosial Poin yang ketiga, faktor dari dalam diri individu itu sendiri seperti tekanan emosional identifikasi terhadap orang lain dan imitasi atau sering kita kena sebagai peniru Untuk poin yang selanjutnya saya akan membahas mengenai karakteristik kepribadian Nah, karakteristik kepribadian itu sendiri terbagi ke dalam 2 poin yang pertama, kepribadian bersifat lehat atau faulty personality dan yang kedua, kepribadian yang bersifat tidak sehat Untuk yang pertama, saya bahas dulu mengenai healthy personality atau kepribadian yang bersifat sehat Terdapat 11 poin dari kepribadian yang bersifat sehat Yang pertama, mampu menilai diri secara realistik Yang kedua, mampu menilai situasi secara realistik Dan yang ketiga, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik Yang keempat, menerima tanggung jawab Yang kelima, kemandirian atau autonomi Yang keenam, dapat mengontrol emosi Yang ketujuh, berorientasi tujuan Yang kedelapan, berorientasi keluar Yang kesembilan, penerimaan sosial Kesepuluh, memiliki filsafat hidup Dan yang kesebelas, berbahagia Baik, untuk poin yang kedua dari kepribadian itu Sudah saya jelaskan tadi Yang pertama, kepribadian yang bersifat sehat Atau healthy personality Untuk yang kedua, kepribadian yang bersifat tidak sehat Banyak sekali poin di dalam kepribadian yang bersifat tidak sehat Namun, saya akan sebutkan sebagian saja Tidak semuanya Yang pertama, mudah marah Yang kedua, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan Yang ketiga, sering merasakan tekanan Atau kita sering dengar seperti stres Ataupun depresi Yang poin keempat, bersikap kejam Atau senang mengganggu orang lain Yang usianya di bawah Atau senang sekali mengganggu kepada hewan atau binatang Poin yang kelima, hiperaktif dan poin-poin selanjutnya Yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu Mungkin itu mengenai perkembangan kepribadian bagi anak usia dini Untuk selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai perkembangan keagamaan pada anak usia dini Baik teori pertumbuhan agama pada anak Yang pertama, ada teori rasa ketergantungan atau sense of defense Yang kedua, ada teori insting keagamaan Dan yang ketiga, ada teori fitrah Untuk poin selanjutnya, yakni tahap perkembangan jiwa beragama pada anak Terbagi ke dalam tiga poin Yang pertama, the fair retail stage atau tingkat domain Yang kedua, the realistic stage atau tingkat ketercayaan Dan yang ketiga, the individual stage atau tingkat individu Poin selanjutnya, yakni C, sifat beragama pada anak Memiliki beberapa sifat Yang tercantum ada enam sifat Yang pertama adalah, unrelective atau tidak mendalam Yang kedua, egocentric Yang ketiga, anthropomorphis atau menyamakan Tuhan dengan manusia Yang keempat, verbally and ritualistic atau kata-kata dan ritual Yang kelima, imitatif atau meniru Dan yang keenam, wandering atau rasa takjub Sering disebut juga kagum Sekarang mengenai pandangan anak terhadap beberapa ajaran agama Yang pertama, konsep Tuhan pada anak Yang kedua, konsep doa atau ibadah lainnya Dan yang ketiga, konsep identitas keagamaan Poin selanjutnya, mengenai minat beragama pada anak Seperti apa minat atau seberapa jauh minat beragama pada anak usia dini Poin selanjutnya lagi, mengenai usaha mengembangkan jiwa keagamaan anak pada anak usia dini Nah, terbagi ke dalam empat poin yang saya dapat Yang pertama, pendidikan agama dengan metode keteladanan Yang kedua, pendidikan agama dengan metode pembiasaan Yang ketiga, pendidikan agama dengan metode nasihat Dan yang keempat, pendidikan agama dengan metode hukuman Mana yang memang tepat untuk diterapkan kepada anak usia dini Pasti ada sifat positif dan negatifnya Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata ataupun bertindak Mungkin untuk referensi yang saya dapat Yaitu dari buku Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini Dan Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja Saya sangat suka dan banyak sekali ilmu yang bisa saya dapat dari dua buku ini Mungkin materi yang tadi saya sampaikan juga Memang saya dapatkan dari kedua buku ini Terima kasih atas perhatiannya Saya pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh